Hai Assalamualaikum Selamat datang di YouTube channel Oke di tanganku ini sudah ada Vivo dengan permasalahan yaitu restart seperti ini bisa dilihat ini Vivo V7 kayaknya V7 ya Nah restart kita tunggu Nah bisa dilihat di layar handphonenya restart dan seperti itu ya Coba kita sambungkan kecas biasanya kalau restart seperti ini kalau kita sambungkan bantu dengan cas dia bisa masuk ke menu atau bisa normal lagi ya Apakah handphone ini bisa seperti itu atau tidak ya ini sudah saya koneksikan kecas dan ternyata dia masih restart Oke kita tunggu restarnya eh berbeda ya sebelum kita nah bisa dilihat Hai sebelum kita sambungan kecas itu tulisan Android by Android itu yang dibawa itu itu masih muncul ya lalu let restart setelah kita koneksikan ke cas ke kabel data itu bisa ke tahap untuk kedua ya kalau loadingnya jadi tulisan Android itu sudah hilang sudah enggak muncul baru dia restart lagi Oke untuk memastikan lagi coba kita buka backdoor nya itu yang langkah pertama kita lakukan yaitu untuk mengecek handphone ini permasalahan dimana nanti kita akan tahu ya yang pertama tadi sebelum kita bongkar kita koneksikan kecas nah oke dan ini sudah terbongkar backdoor nya lanjut kita buka dulu skrup nya untuk mengangkat tutup mesinnya permasalahan seperti ini sering terjadi di HP apa aja ya tadi Xiaomi Vivo Oppo dan brand lainnya kalau feeling saya ini permasalahannya ada di baterai ya cuman nggak tahu kita lakukan pengecekan yang tahap kedua yaitu dengan mencoba melepas dan memasang baterainya ya Nah ini langkah kedua kita lepas soket baterainya setelah itu coba kita pasang lagi untuk konektor baterainya sudah terpasang handphone juga tidak merestart oke lanjut kita tekan tombol powernya setelah menyala muncul logo Vivo power by Android nah perhatikan power by Android nya restart masih merestart masih merestart oke lanjut tahap kedua salah atau tidak menemukan titik terangnya setelah itu kita coba lepaskan konektor fleksibel on off volume atas bawah ya setelah dilepas masih saja restart seperti itu ini artinya di powernya di fleksibel on off nya itu tidak ada masalah oke jadi memang permasalahannya ada di baterai kita lepas semua konektor baterai konektor cas dan konektor LCD kita lepas semuanya ya kita kita angkat baterainya jika teman-teman semuanya kesusahan untuk melepas baterainya ini gunakan cairan ya lumuri dikit-dikit untuk cairan untuk baterainya supaya lemnya ini sedikit lunak ya bisa menggunakan thinner biasanya saya menggunakan thinner saya juga menggunakan minyak kayu putih nah setelah baterai terlepas seperti ini kita buka solasi anti panasnya ini ya solasi anti konsletnya ini bilangnya solasi anti konslet pelan-pelan saja jangan sampai tertusuk ke baterainya ya gunakan alat yang safety bisa gunting nah ini setelah itu setelah terbuka kita diapain ini namanya ini yes dibuka onolah pokoknya setelah itu solasinya di anu ya di kelain tak ya nah disitu ya ini tuh kameranya kesenggol goyang-goyang guys tuh yang saya tunjuk obeng disitu kita jumper lurus saja ya dari kita kita lepas dulu untuk solasinya itu masih ada solasi pelindungnya lagi kita kupas sedikit sampai bagian ujung dari fuse ini terlihat ya sampai bagian dari fuse ini terlihat jadi mudah kita untuk menyoldernya ya oke naik waste kebuka ini ke langsung saja nah ini tak kasih lihat ya tak kasih lihat jelas nah itu itu yang namanya fuse fuse ya itu dijemper dari ujung situ ke ujungnya sebelah sini nah seperti itu ya di jemper apa kalau bilangnya di jemper itu disambung kabel tambahin kabel tapi alangkah baiknya itu teman-teman tuh ganti baterainya aja ya nggak usah repot-repot kerja seperti ini ya kalau ada stoknya ganti baterai yang original bawaan HP yang compotan itu lebih bagus hasil masih normal nah ini saya mau lakukan penjemperan saja ini saya kasih fluk terlebih dulu agar mudah untuk melakukan penjemperan ya oke setelah itu saya sudah siapkan solder yang panasnya membahana dan membahenol oke mantap seks soldere soldernya gosong nggak mau lengket di timah gosok gosok dulu supaya soldernya lengket di timahnya Oke setelah itu langsung saja saya sambung pakai timahnya ini aja ya nah seperti itu mantap itu sudah kuat itu ya bisa dilihat dari ujung ke ujung dari sabang sampai merauke dari ujung Vius ke ujung Vius lagi ya Oke selanjutnya kita rapikan ya setelah dirapikan pastikan Vius tidak menempel ke bodi baterainya dan mungkin untuk solasi bukannya tadi saya taruh di bawah Viusnya saja supaya lebih aman ya Nah seperti ini setelah itu lanjut kita rakit dan kita pasang Mari kita coba kita pasangkan baterainya terlebih dahulu bisa juga pasang yang lainnya dulu yang penting baterai sudah terpasang ya ini baterai sudah terpasang konektor fleksibel on-off sudah terpasang fleksibel cas sudah terpasang dan LCD sudah terpasang dan waktunya kita tes jika masih ya mau nggak mau kita oprek terlebih dalam ya tuh senggol setelah terpasang semua dipastikan aman lalu kita tekan tombol tekan tombol powernya dan muncul logo Vivo power by Android bisa dilihat power by Android nya apakah dan enggak restart lagi kan power by Android nya sudah menghilang dan logo Vivo masih menteleng disitu oke berarti permasalahan memang fix di baterai jadi saran saya jika memang teman-teman semuanya ada spermat penggantinya langsung saja diganti lebih baik diganti menggunakan yang original copotan kalau tidak ada ya original toko tidak masalah sama-sama berkualitas dan ini handphone sudah masuk ke menu dan waktunya kita bikinkan nota oke terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati